Kita bacakan pertanyaan berikutnya Kali ini ada sahabat kita Yang juga mengirimkan pertanyaan Melalui whatsapp Kami langsung bacakan Ini baru masuk pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salim wa salim Ala saya dina Muhammad Allahumma salim wa salim wa barik Wa ala alihi wa sahbihi Saya hamba Allah dari Tegal Izin bertanya Ustaz Saya pernah mengambil barang haram Dan saya sudah bertobat Saya sulit dan tidak tahu Mengembalikannya kepada siapa Saya hanya berdoa Dan berinfak atas nama orang yang pernah Saya ambil hartanya Apakah cara tersebut dapat membersihkan Harta harum yang telah masuk Kedalam tubuh saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Nabi mengatakan Orang yang bertobat Jika tobatnya tobat yang sungguh-sungguh Tobat nasuhah maka Seakan-akan dia tidak punya dosa lagi Makanya Orang yang pernah punya masa lalu Kelam misalnya Dia pernah mengambil barang haram Dia sudah tobat dianggap dia sudah tidak ada urusan Dengan itu semuanya Bentuk tobatnya ini bagaimana Bentuk tobatnya dia mohon kepada Allah Istighfar, minta ampun Kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi Meninggalkan apa yang sudah pernah dia lakukan Dengan penyesalan juga tentunya Dan kalau memang dia masih bisa mengembalikan haknya Ya kan Kembalikan kepada orang yang bersangkutan Misalnya Ngambil uang Kembalikan kepada yang bersangkutan Dia ngambil barang Kembalikan barang tersebut Karena ini dosa Urusannya dengan Urusan dengan manusia juga Kalau dengan Allah kan dosanya Hanya taubat Hanya syarat Penyesalan Kemudian ikhlah Kemudian berjanji Tidak mengulangi lagi Tapi kalau ada urusan dengan manusia Sambil mengembalikan barang tersebut Jika dia mampu Tapi kalau sudah tidak ada Orangnya tidak ada Tidak ketemu Ya keluarganya Ahli warisnya Juga tidak ada Siapa yang kenal Pokoknya dikasihkan Titipin nanti dikasihkan ke dia Tidak ada juga Ya sudah Kalau tidak ada juga Sedekah niat Untuk orang tersebut Ya niat pahalanya nanti buat orang itu Tapi nanti Tetap andaikan nanti suatu saat Orangnya ketemu Tetap harus ngasihkan Jadi bukan berarti dengan sedekah Nanti sudah Sudah bebas ya Sudah bebas hutang Orangnya nanti datang Mana sini barang katanya Kamu pengen ngembalikan barang Kan sudah lunas Kok lunas Kan saya sudah sedekah Oh tidak bisa begitu Itu sedekah untuk Sebagai bentuk penyesalannya dia Ini sedekah Ini saya sedekah Untuk dia Misalnya ngambil yang berapa Berapa Nominal berapa Sedekah segitu Niat kan pahalanya buat dia Tapi andaikan ketemu lagi Orangnya Bisa dikembalikan Maka tetap wajib Mengembalikannya Paling tidak kan dia sudah punya Punya komitmen Sudah punya niat Untuk Bertahubat Semoga nanti Andaikan dia pun meninggal dunia Ternyata tidak sempat Ketemu dengan orang Yang bersangkutan Dia juga sudah Mewasiatkan kepada ahli wadis Semoga Allah akan mengampuninya Wallah alam disawab Selamat menikmati Selamat menikmati